Halo Sobat ASI Liga, kembali lagi sama admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas benar-benar berita terbaru dari Persija Jakarta Eits, kalau ada Jackmania, jangan lupa subscribe channel ini Karena channel ini bakal update informasi menarik seputar Persija Jakarta setiap harinya Oke, langsung aja kita bahas bos Keeper Persija Jakarta, yaitu Adik Silen Sivio Menilai timnya mulai mengalami peningkatan di BRI Liga 1 2021-2022 Namun Adik Silenola kuas karena menganggap perlu evaluasi menyeluruh untuk siap melakoni seri kedua nanti bos Saat ini Persija Jakarta berada di peringkat keempat klasemen sementara BRI Liga 1 2021-2022 Tim yang berjuluk macan kemarauan tersebut mengemas 10 poin dari hasil 6 pertandingan Anak asuhan Angelo Aliso itu mencetak 7 gol dan kebobolan 5 kali Adik Silen Sivio tak sepenuhnya puas dengan kualitas lini belakang Persija pada saat ini Terutama karena mudah kebobolan bos Dan kini Persija Jakarta punya waktu 3 hari untuk mematangkan persiapan jelang seri kedua BRI Liga 1 2021-2022 Padahal agak pekan ketujuh nanti Persija Jakarta akan menghadapi lawan yang berat yaitu RMFC Pada tanggal 16 Oktober 2021 pada jam 18 lewat 15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan VDU.com Marco Simic kini menjadi sosok sentral setelah bergabung dengan Persija Jakarta pada tahun 2018 Kehadiran Marco Simic di lini depan membuat serangan tim yang menjeluk macan kemarauan tersebut menjadi menakutkan bos Ketajaman Marco Simic juga berbanding lurus dengan prestasi Persija pada saat ini Sejauh ini bersama Marco Simic, Persija Jakarta sudah meraih 2 gelar yaitu Piala Presiden 2018 dan Liga 1 2018 Dan kini Marco Simic menjadi pemain pertama yang mampu mencetak 50 gol di Liga 1 bos Jumlah itu dikumpulkan Marco Simic selama 4 musim dalam 70 pertandingan bersama Persija Jakarta Marco Simic kini terikat kontrak sampai dengan tanggal 31 Juni 2023 Dan masih ada banyak waktu bagi Marco Simic untuk membantu Persija meraih kesuksesan lainnya bos Number 3 Wonderkid Persija Jakarta yaitu Alfrianto Niko ternyata mengidolakan pemain Persib Bandung yaitu Beckham Putra Nugraha Menurut Niko, Beckham Putra adalah tipikal pemain bekerja keras, konsisten dan agresif bos Nama Niko di sepak bola tanah air kini mulai naik ke permukaan Ia beberapa kali mendapat kepercayaan dari pelatih Angelo Alessio di seri 1 BRI Liga 1 2021-2022 Meski masih berusia 18 tahun, ia telah menunjukkan kematangan dalam bermain sepak bola Niko telah bermain sebanyak 6 kali, 3 kali sebagai starter dan 3 kali turun sebagai pemain pengganti bos Alfrianto Niko kini sudah mencetak 1 gol untuk Macan Kemayoran di 6 pertandingan yang sudah dijalannya tersebut Dan di setelah-setelah persiapan menghadapi seri 2 Liga 1 2021 Niko berharap pelatih fisik baru Persija bisa membantunya mendapatkan performa fisik yang terbaik bos Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.